Kontek elektrokardiograf ECG-90A Merupakan elektrokardiograf yang dapat merekam sinyal EKG-12 lit dan dilengkapi dengan printer thermal Alat ini dapat digunakan untuk kebutuhan medis Ada pun keunggulan alat ini yaitu Dapat merekam EKG-12 lit secara real-time Filter AC, EMG, DMT, dan pacemaker Tampilan EKG-3, 6, dan 12 lit Fungsi autoanalisis dan autodiagnosis Penyimpanan SD card hingga 100 kasus Dan baterai hingga 4 jam yang dapat diisi ulang Di dalam kotak kemasan alat terdapat 1 unit elektrokardiograf ECG-90A Kabel grounding, kabel lid, power supply, kabel power 4 elektroda jepit, 6 elektroda bulb, 1 roll kertas EKG, buku manual, dan sertifikat quality check Sebelum menggunakan alat, pasangkan elektroda jepit pada pergelangan tangan dan kaki Serta elektroda bulb pada bagian dada sesuai dengan gambar berikut Kemudian pasangkan kabel lid pada tiap elektroda sesuai dengan kodenya Jika akan menggunakan printer thermal Masukkan terlebih dahulu roll kertas EKG ke tempatnya dengan benar Terima kasih telah menonton! Jika akan menggunakan mode store Masukkan SD card ke dalam SD card reader Jika akan menggunakan alat dengan alat medis lainnya Sambungkan alat dengan kabel grounding yang terhubung dengan terminal ekwalisasi potensial Untuk mengembangkan pengguna dan alat dari kerusakan Jika akan menggunakan mode listrik AC Atau akan mengisi ulang baterai Sambungkan alat dengan power supply yang terhubung dengan sumber listrik Sambungkan alat dengan kabel lid yang sudah terhubung dengan elektroda Hidupkan alat dengan menekan tombol power hingga layar hidup Gunakan berbagai tombol untuk menafigasi menu pada alat Alternatifnya, dapat menggunakan layar sentuh Pada menu system, terdapat beberapa setelan yang dapat diatur Backlight, mengatur nyala atau matinya layar Power alarm, mengatur nyala atau matinya alarm baterai Key voice, mengatur suara pada keypad Language, mengatur bahasa pada alat Info input, mengatur apakah akan menggunakan menu isian identitas pasien sebelum proses perekaman USB mode, untuk mengatur mode USB Calibrate, untuk mengkalibrasi layar sentuh Pada menu sample, terdapat beberapa setelan hasil perekaman Hidupkan AC filter, jika akan menggunakan listrik AC Hidupkan EMG filter, jika pasien menggunakan EMG Hidupkan DFT filter, jika ingin menggunakan DFT dalam pemrosesan sinyal EKG Hidupkan demo mode, jika ingin menggunakan sinyal EKG buatan Hidupkan paste, jika pasien menggunakan alat pacu jantung Pada menu print, terdapat beberapa setelan pencetakan Print mode mengatur mode cetak Auto strip mengatur berapa lama sinyal yang akan direkam Gain set mengatur skala vertikal EKG Speed set mengatur skala horizontal EKG QRS temp print mengatur apakah akan mencetak sampel QRS untuk setiap lid pada kertas Cash info print mengatur apakah akan mencetak identitas pasien pada kertas Parameter print mengatur apakah akan mencetak parameter pengukuran pada kertas Conclusion print mengatur apakah akan mencetak hasil diagnosis pada kertas Pada menu analyze, terdapat beberapa setelan analisis gelombang Pada menu time, terdapat beberapa setelan waktu pada alat Pada menu archive, terdapat rewayat rekaman Pada menu about, terdapat informasi mengenai firmware alat Kembali ke tampilan perekaman dengan menekan back atau menu new pada menu Setelan gain, speed, dan print mode juga dapat diatur pada tampilan ini Dengan tombol atas atau bawah Jika sudah siap, arahkan ke print dan tekan tombol paling kiri atas Tunggu hingga proses percetakan selesai Untuk print mode manual, maksimal 3 gelombang yang tampil pada layar akan dicetak Tekan gelombang pada layar untuk mengatur tampilan lead dari 12 menjadi 6, 3, hingga 1 Tekan tombol power untuk kembali ke tampilan lead yang lebih banyak Proses cetak tidak akan berhenti hingga di stop Untuk mode store, alat tidak akan menggunakan printer Data akan secara langsung disimpan ke SD card Untuk melihat hasil rekaman, navigasi ke menu archive Hasil rekaman dapat di print jika dibutuhkan Untuk mematikan alat, tekan lama tombol power hingga layar mati Terima kasih telah menonton!